Halo Youtube Hari ini kita pengen review Satu jam Yang sebenernya ini bukan keluaran baru Ini keluaran udah agak lama Bahkan kalau kita cari di counter Seiko Belum tentu ada lagi Namanya Seiko Si Urchin Jadi dia serinya SNZF17 Kalau yang ini Kita unboxing dulu ya Jadi luarnya ada kayak box kardusnya Terus baru Dalamnya ada box hard case Dari Seiko nya gitu Warna biru Nah Sebenernya ini jam ini bukan unboxing sih Jadi ini saya udah pernah buka juga sebelumnya Udah pernah dikletekin juga plastik-plastik Yang ada disini Jadi jam ini saya beli online Harganya itu Sekitar 2 juta rupiah plus ongkir Ini ada complete Ada manual book dan garansinya Nah langsung kita fokus ke jamnya aja ya Jadi Secara tampilan Jam ini mengingatkan pada jam apa yuk Yes exactly Ini Diver Gayanya Submariner banget gak sih Mirip banget sama Jam Rolex Submariner Dan ukuran case nya Menurut saya ini adalah salah satu yang paling pas Jadi dia sekitar 41mm Dari jarak Mungkin jarak lak-laknya sekitar 45-46mm lah Gak terlalu besar Jadi kalau dipakai di tangan tuh Masih manis ukurannya Gak oversize Dan apa yang bikin jam ini menjadi worth it banget buat jam pertama Yang pertama dari segi harga dia Bisa dibilang murah Dia sudah otomatik 100 meter Bisa di kedalaman 100 meter Dia menggunakan Mesinnya 7S36 23JW Jadi kalau bisa kita lihat di belakang nih Nah cuman Memang Mesin ini punya satu kekurangan Dimana kita gak bisa hacking si Crown nya ini Jadi dia gak bisa manual winding Dan Dan Ini detiknya nih Gak bisa mati Walaupun kita Angkat ke roundnya Kayak gini Walaupun kita set Date nya Ataupun kita set Jam nya Dan yang saya suka adalah Ini ada pilihan Ada dua pilihan ini nih Date nya nih Jadi ada yang Dengan roman letter gitu D nya Tapi ada juga Ada juga yang versi Hari biasa Kayak Saturday Dan lain-lain itu Jadi ada dua pilihan Ada dua pilihan gitu Seru Nah kemudian Dia pake Strap itu disini ukuran 22 Jadi Dengan Ring yang 41 ini Dia pake 22 ini Jadi gak jomplang Pas gitu ukurannya Terus dia punya Bracelet ini juga Policenya bagus gitu Gak keliatan Gak keliatan Kayak Bezel ece-ece banget gitu Nah di Nah di Sekarang ini Banyak banget yang jual Di toko-toko online Untuk modifikasinya nih Mulai dari hands nya Dial nya Sampai Ceramic Bezel nya Bezel insert nya Ini ada semua nih Des minggu depan Saya akan tunjukin Bagaimana saya Mendandani Si jam ini Dengan tampilan dia Yang jauh lebih berbeda Mungkin kalau kalian Penasaran kayak Pengen coba Jam Diver Tapi Dengan kualitas yang Cukup baik Tapi dengan harga yang Oke lah So-so lah Ini Pilihan yang lumayan bagus sih Sebelum kalian nanti akan lonjak ke Seri-seri Seiko yang lebih mahal Seperti padi dan lain sebagainya Ini Buat stunting awal Lumayan bagus Dan ini Sangat cocok Bagi kalian yang punya Tangan besar Ataupun tangan yang kecil Karena dia tebelnya juga Gak terlalu tebel Hanya Sekitar 13mm Mungkin Kalau Kalian lihat Sekilas nih Memang Yang namanya Jam Diver itu Diperuntukkan Untuk penyelam Makanya dia punya Fungsi-fungsi Kayak Bezel nya ini Bisa diputar Dan lain sebagainya Untuk kita tahu Kadar oksigen Ditabung gas kita Dan lain sebagainya Tapi Kalau saya pribadi Mungkin untuk menyelam Saya akan gunakan Versi yang Di atasnya ini Tapi kalau ini Mungkin saya bisa pakai Buat berenang Walaupun Saya belum coba juga sih Untuk menyelam ini Pakai ini tuh Sebenarnya bisa atau enggak Jadi gitu Jadi ini Sebenarnya bukan review juga sih Ini kayak Bagaimana komen saya Bagaimana perasaan saya Ketika saya membeli jam ini Ini pertama kalinya Saya beli Ini adalah jam Seiko Saya yang Kedua Sebenarnya Saya udah pernah beli jam Seiko yang Di atasnya ini Seiko Sumo Nanti Nanti juga akan saya review Dan menurut saya Ini Sangat worth it Silahkan dicoba Untuk beli Dijamin Tidak akan menyesal Dan Kalaupun kalian nanti Menyesal punya jam ini Kalian bisa cari di forumnya Ini cepat banget Jualnya lagi Dan harganya Untung Untuk hari ini Sekian dulu Terima kasih Terima kasih